di selanjutnya kita diminta untuk menentukan log A min log B nah disini kita harus mengembali ya untuk sifat logaritma dimana kalau ada log A min log B itu akan menjadi log A per B nah disini bisa kita dapatkan ya jadinya log kita substitusikan ya nilai A nya jadi 6814 kita bagi sama B nya yaitu 0,0814 nah kalau kita bagi nanti hasilnya adalah 100 ribu seperti ini nah disini kita harus mengingat kembali ya untuk log 10 pangkat N itu akan menjadi N nah disini 100 ribu bisa kita ubah ke bentuk perpangkatan jadinya log 10 pangkat 5 maka jawabannya adalah 5 pilihan yang tepat adalah yang C sekian sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati